Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan senang bertemu ke Melali pada kuliah kita tentang geopolitik dan geostrategik. Dan saya sedikit kemukakan bahwa kajian tentang konflik antara negara atau antar kelompok negara di wilayah tertentu dan bagaimana upaya misalnya merisaikan melalui strategi geografis. Teman-teman sekalian, saya sebelumnya sudah menyinggung sebenarnya beberapa pemikir penting yang banyak sebenarnya bicara sekarang ini tentang apa yang kita sebut dengan geostrategik dan geopolitik dan geostrategik itu. Dan ada tiga tokoh besar, yang pertama tadi saya sudah katakan adalah Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Dan beliau ini sebenarnya saya melihat sekarang ada sekali perubahan yang sangat luar biasa dari pemikiran Prancis itu dan dia sepertinya menjadi satu tokoh yang bisa melakukan perubahan. Baik misalnya pada negara-negara yang bersatu pada NATO dan juga misalnya pada Eropa. Yang pertama misalnya dia selalu mengatakan bahwa hegemoni yang selama ini misalnya dikuasai oleh Amerika dan Eropa, negara-negara barat itu, itu sebenarnya dia mengatakan sudah mulai berenyak. Dan digantikan misalnya, katakan itu digantikan oleh Asia dan mereka sebenarnya hampir semua pemikir itu mengatakan sekarang adalah bukan lagi hanya di tangan satu negara yang menguasai politik geoglobal itu, tetapi ada beberapa negara dan itu yang disebut dengan multipolar. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan Emmanuel Macron dan kemudian juga hal yang sama sebenarnya dikemukakan oleh bekas Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang juga mengatakan bahwa sebenarnya sekarang ya dia mengatakan sudah mulai juga bilang apa yang kita sebut tadi kekuatan yang diberada di tangan satu negara atau Amerika itu. Jadi biasanya sebenarnya mereka mengatakan hegemoni dan dominasi. Hegemoni dan dominasi itu sekarang tidak lagi misalnya ada di tangan Amerika tetapi sudah mulai misalnya pecah menjadi beberapa negara yang kekuatan ekonomi dan juga misalnya kekuatan militernya itu, teknologi militernya itu sudah sebanding dengan Amerika. Teman-teman sekalian, jadi bisa kita katakan misalnya seperti Cina, Rusia, kemudian India dan beberapa negara-negara lain sebenarnya sekarang sudah mulai itu menunjukkan kemampuannya yang sangat bisa dikatakan mulai bersaing. Malah Cina sering dikatakan dia sudah mulai mengalahkan kekuatan ekonomi dan persenjataan atau teknologi Amerika. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ada Emmanuel Macron, ada Tony Blair dan yang satu lagi nanti kebicaraan akat tersendiri, itu adalah pemikiran dari salah seorang ilmuwan besar yaitu Noam Chomsky. Ingat, Chomsky ini sebenarnya dia keturunan Yahudi dan dia misalnya warga negara Amerika, tapi dialah termasuk satu-satunya menurut saya di Amerika, bukan hanya di Amerika saja tetapi di dunia yang paling keras menentang kekuatan dan campur tangan Amerika itu ke negara negara di luar Amerika. Untuk dukungan Amerika misalnya ke Israel, dia mengatakan sebenarnya tanpa dukungan Amerika, Israel itu tidak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman sekalian, tidak bisa pahami itu. Bagaimana misalnya sekarang Amerika atau paling tidak Jogodian tetap berusaha untuk mendukung ya bagaimana misalnya supaya Israel bisa mengalahkan dan menang di dalam perang. Tapi kelihatannya sekarang itu sudah mulai tidak seperti harapan Amerika dan kemudian ya kelihatan ada kesulitan malah mungkin tidak lama lagi akan terjadi perubahan yang besar misalnya kekuatan politik dan militer di Timur Tengah. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ada tiga tokoh sebenarnya saya ada foto ketiga tokoh itu yang saya katakan tadi misalnya Emmanuel Macron ini, Tony Blair dan Profesor Noam Chomsky. Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit memberikan komentar tentang Emmanuel Macron. Emmanuel Macron itu sebenarnya sebelum dia jadi presiden, dia adalah asisten profesor dan asisten profesor yang ahli sebenarnya metodologi yang kita kenal dengan metodologi hermenetika atau fenomenologi hermenetik. Jadi ya dia termasuk sebenarnya presiden apa yang pertama yang termuda bukan hanya di Prancis tapi juga termasuk di Eropa. Dan kemudian yang paling menarik seperti misalnya memang dia memberikan pandangan-pandangan yang penting untuk perubahan apa yang kita sebut tadi atau kita bicarakan dalam geopolitik dan geostrategik ini. Jadi Macron adalah presiden Prancis yang ke-25. Teman-teman sekalian, dia lahir pada 22 Desember tahun 1977. Ya jadi relatif mudah. Kemudian dia adalah dokter filsafat. Dan tadi saya katakan dia adalah asisten profesor dokter Paul Ricoeur. Dan dia adalah asistennya juga. Dan Paul Ricoeur ini adalah dosen di Universitas Paris Langter. Teman-teman sekalian. Jadi kita bisa pahami sebenarnya mungkin ada sedikit model berpikirnya yang sangat radikal dan mencoba misalnya mencoba melakukan perubahan-perubahan baru dalam politik geostrategik global terutama sekali misalnya pada negara-negara yang ada di Eropa atau paling tidak misalnya yang tergabung dalam Uni Eropa tersebut. Tapi itu berarti kalau dia bisa melakukan perubahan itu, itu akan terjadi perubahan yang sangat berarti dan luar biasa untuk pertemangan ke teman-teman sekalian. Macron itu menyatakan sebenarnya dia sudah jengkel melihat Amerika. Dan kemudian dia mengajak agar Eropa melepaskan diri dari Amerika Serikat. Dan dia menyatakan tidak mau jadi bawaan Amerika terus-menerus. Dia sampaikan itu pada 21 April saat ia habis berkunjung ke Amsterdam dan kemudian juga ketika ia misalnya kembali dari konferensi PARS bersama Perdana Menteri Belanda. Dia menyatakan bahwa Amerika menghadapi hubungan yang sangat tegang dengan Cina dan dia mengatakan sebaiknya Eropa tidak mau mengikuti Amerika untuk misalnya membantu atau bersatu melawan Cina. Teman-teman sekalian, itu yang saya katakan bahwa ada terjadi perubahan yang sebenarnya yang sangat luar biasa. Yang dicoba dikemukakan oleh Emmanuel Macron itu dan kemudian ada lagi pernyataannya yang paling menarik. Yang paling menarik pernyataan 12 April yang mengatakan supaya tidak terseret dengan konflik-konflik atau konfrontasi Amerika Serikat dengan bermusuhan dengan Cina dan juga misalnya bermusuhan antara Cina dengan Taiwan. Jadi dia mencoba membatasi secara jelas supaya misalnya Uni Eropa atau Eropa secara keseluruhan jangan mau terlibat dan membantu Amerika untuk mendukung Amerika ketika misalnya terjadi persentangan atau persian antara Cina dan Taiwan. Dan dia selalu mengatakan bahwa sebaiknya sekarang ini misalnya Eropa mulai melepaskan ketergantungannya pada Amerika Serikat. Dan sekarang sudah terlihat memang Amerika Serikat itu kalau salah lagi mengambil rangka untuk selanjutnya saya pikir akan terjadi memang perubahan-perubahan yang sudah dikemukakan oleh Macron dan juga Tony Blair. Teman-teman sekalian, jadi Macron menyatakan bahwa jangan sampai Eropa terseret Amerika bermusuhan dengan negara-negara lain bukan hanya dengan Cina tapi juga dengan negara lain. Dan Eropa harus melepaskan diri, melepaskan diri ketergantungannya, ketergantungannya pada Amerika Serikat. Kemudian Presiden Uni Eropa seperti misalnya juga Carlos Michel menanggapi pernyataan Macron itu dengan menetakan bahwa beberapa pemimpin Eropa sekarang memiliki pemikiran yang sama dengan Emmanuel Macron. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana misalnya sekarang dengan kasus mereka dengan Israel dan hampir semua negara-negara sekarang di Eropa itu sudah mulai mendukung kemerdekaan dari Palestine. Teman-teman sekalian, padahal itu adalah negara-negara yang besar dan kuat. Sahabat-sahabat yang selama ini dianggap setia pada kebijakan politik, geopolitik, dan strategi Amerika Serikat seperti misalnya Inggris, Perancis, Cerman, Belgia, dan juga Norwegia. Dan makin hari akan semakin terlihat bagaimana misalnya dukungan itu dan mengakunya sebagai negara yang merdeka akan menimbulkan masalah baru. Apalagi kalau misalnya Amerika tetap bersetegang mendukung Israel. Teman-teman sekalian, permasalahan ketika misalnya muncul ya, pernyataan dari ICC, International Criminal Court, itu mengatakan bahwa misalnya Amerika menyatakan bahwa sekarang ini misalnya ICC mengajukan putusan supaya Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanannya Noah Galan itu diajukan atau ditangkap dan diajukan ke pengadilan internasional. Dan pengadilan internasional itu sebenarnya sepertilanjutan dari apa dulu yang kita kenal sebagai pengadilan internasional setelah terjadinya pada Perang Dunia Kedua. Dan ada satu kuliah yang sudah diberikan tentang itu, yaitu misalnya kuliah yang terjadi pada bekas-bekas militer dan penguasa Hitler yang pengadilannya sebenarnya terjadi di banyak negara. Tetapi yang sempat kita bicarakan waktu itu terutama sekali adalah pengadilan yang terjadi di Yerusalem dan di Nuremberg. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya ada satu tembaga pengadilan internasional di Den Haag yang mengadili kejahatan-kejahatan, baik misalnya kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genusida. Teman-teman sekalian, harapan kita adalah tegaknya keadilan dan supaya memang tuntutan dari ICC itu tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel itu bisa terlaksana dengan menangkap misalnya Perdana Menteri Israel dan juga pertahanannya, Menteri Perlahannya, Nof Galan. Dan sebenarnya ada juga misalnya beberapa tokoh dari Palestine yang juga diminta untuk diadili. Teman-teman sekalian, jadi kita misalnya bisa melihat ada pergerakan yang luar biasa sekarang. Yang terjadi setelah terjadinya misalnya, apa yang tadi kita sebut misalnya perang antara Israel dan Palestine yang sebenarnya ini perang yang sudah terjadi lama. Ingat misalnya, ketika misalnya setelah perang dunia kedua, maka akhirnya atas declaration Balfour itu Inggris, maka diberikan seperti negara dan tanah air baru yang mereka kuasai dari tanah air Palestine. Dan mereka sebenarnya melakukan kejahatan sejak itu sampai sekarang. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian kedua dan akhir dari bahan kedua kuda-kuda kita ini. Dan mudah-mudahan nanti masih kita bisa lanjutkan pada bagian berikutnya. Dan semoga kuda-kuda ini ada manfaatnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.